untuk tomat, melon, ini yang untuk merambat-merambat bisa dan ini kelebihan dia, dia lentur, enggak tajam, kuat insya Allah dalam hitungan tahun pun dia enggak putus ya kecuali kena gesekan gunting, enggak putar benda tajam ini panjang nih, akhirnya kita batasin lagi nah, udah buang-buang ini buang ini, jangan sampai figuris ini tujuannya apa? supaya batang tersier ini dia cepat membesar dan nutrisi tersimpan di sini ya terutama nutrisi calon-calon pembuahan nanti banyak kita buang-buang ini seperti ini ini buah, bunga, bunga insya Allah ini kalau kita pelihara, jadi buah bagus kali ini sedikit berbagi ya teman-teman ini soal, ya mungkin teman-teman banyak udah pada paham mungkin bagi yang baru ya, baru mau nanam anggur baru menangpun anggur ini salah satu yang kita praktekannya kurang lebih kira-kira ini yang akan kita ceritakan nih ini soal pembentukan juga pembentukan tapi ini ya cabang untuk percabangan model para-para yang istilahnya itu naungan ya yang kayak-kira nanti seperti ini kan udah kita persiapkan nih itu para-palin nanti kita pulin lagi nih benang-benang putihnya ketemu sama para-para sana ya ini kasih biar teduh nih kita bisa di bawah ini bisa duduk-duduk atau bisa ngopi lah gitu untuk awal mungkin kita sedikit ceritakan media kan media tanam ya ini kita disini pakai medianya ini satu dalam arti ada ini ya tanah merah ya ini kita bukan pakai tanah lembang karena memang tanah lembang mahal ini kita butuh banyak jadi kita pakai tanah merah tapi tanah merahnya ini tanah merah yang agak gembur ya teman-teman ya kita beli itu dari pengepul itu katanya dia tanah dari daerah setu ya bukan tanah merah yang lengket tuh bukan tanah merah yang di rumah-rumah gini ya ini daerah pegunungan tanah merahnya di daerah yang masih inilah masih bagus ya tanah merah bukan yang udah di perumahan-perumahan di kampung-kampung bukan ini udah masih pegunungan tanah merahnya tanah daerah setu kedua sekam bakar sekam bakar ketiga sekam mentah keempat kue kambing kelima campuran sedikit pasir untuk pasir kita ada bisa dengan pasir putih atau pasir kali ya pasir mundu bebas teman-teman nah ini untuk pemupukan sendiri di masa ini kita pakai NPK 16-16 atau bisa juga ini ya pupuk NPK yang dominan N karena ini masih masa pertumbuhan butuh daun lebih banyak bisa juga pakai di samping juga kita kadang-kadang cocok POC pupuk POC dari air beras plus itu M4 sama molase kita kadang-kadang semprot dengan gandasil gandasil itu dominan di daunnya kita untuk semprotnya itu gandasil D mungkin 2 minggu sekali atau paling lambat 20 hari sekali kita semprot nah ini teman-teman yang mungkin sedikit kita berbagi di masa awal tanam kita biarkan tumbuh tumbuh nah itu udah mau ditinggi nih mau ditinggi nah pelan-pelan kita belokin teman-teman nih udah papar ini kita belokin pelan-pelan ya tekuk pelan-pelan ikat ini ada tunas air nih teman-teman ini tunas-tunas air ini kita perlakukan ya jangan di biarkan liar dia tapi dengan cara kita potong ini primer teman-teman ini batang primer mas ini karena dia dari awal ini primer nanti belok ini sekunder nah ini kita potong disisakan 2 daun teman-teman rata-rata nih 1, 2 kalau ini daun utama ya 1, 2 kita potong ini udah kita potong ini udah kita potong nih 1, 2, 2, 2, 1 1, 2 rata-rata 2 maksimal 3 lah gak apa-apa tujuannya apa supaya tunas air ini tidak begitu banyak memakan nutrisi untuk perpanjangan ini maka kita potong batasin efeknya apa insya Allah ke pucuk ini lebih cepat untuk memanjangnya mendorong kesini tetapi kenapa tidak kita buang aja sekalian semua untuk lebih cepat ya bisa cara hitung-hitungan kalau gini kita buang semua bisa lebih cepat tapi biasanya kalau tanpa tunas-tunas disini habis semua ya tanpa tunas air ini dia akan cenderung kurus ini batang kecil gitu jadi kita ambil jalan tengah dipotong tapi tidak semua tetap ada pembesaran tetap juga mempercepat pertumbuhan kesini gitu nah setelah ini nanti kita akan rebahkan nih tunas-tunas air ini contohnya ini kan ini teman-teman ini yang lebih umurnya lebih tinggi dari tadi yang pertama nah ini udah gini kan ini sama ya teman-teman kita 2-3 daun kita pelihara nih jangan bersihkan dulu ntar aja pelan-pelan masih rindang nah ini nih udah gini kita rebahkan kita rebahkan nih ikat-ikat sana sini ya ini biarkan dulu dia memanjang dan daun-daun disini juga belum dibuangin dulu ya teman-teman ya biarkan dulu untuk membantu pembesaran batang kita lanjut ke yang lebih tua ada umurnya mana om? nah sini nih lebih tua umurnya ini ikan ini umurnya lebih ya ini sekitar umur 2 bulan ya sejak tanam nih ini jenis yang tadi 2 itu jenis ghost bee terus akademik dan ini kita contohnya lari ke ini nih ya ke tamaki yang udah lebih umur sedikit dari tanam nah ini teman-teman nih udah sedikit ini ya besar ininya tertiurnya nih primer sekunder tertiurnya nah ini ini udah kita kurangin teman-teman nih dari bawah ini udah hilang bawah udah hilang tapi separuh ini masih ada bertahap gitu nah ini yang tersier kalau ada tersier yang dia duluan panjang kita potong dulu seperti halnya ini ya kita pembentukan tersier di model tralis nah ini kita potong tujuan apa ini ditahan tiba-tiba suruh stop dulu tunggu dulu yang lain ikut memanjang dulu nanti kita yang tunas ujung ini kita panjangkan lagi tarik lagi seperti ini dulu kita udah potong disini biar yang lain ikut manjang nah ini akhirnya dia pucuknya kita panjangkan lagi udah sempet dipotong teman-teman disini nah terus terus seperti itu diatur sampai nanti istilahnya inilah ya kalau ada yang duluan lari suruh berhenti dulu tungguin yang lain dulu gitu kan biar bareng dulu nah bareng jalan lagi gitu ada yang duluan stop dulu nanti emang pada masanya kita akan stop semua di posisi 100 cm sampai 120 cm kisaran mungkin disinilah nanti akan kita stop semua disini kalau udah sampai sini semua tapi nah coba kita lari ke ini kan yang lebih tua lagi yang nih kita ada varian apa ya ini sebetulnya bisa juga ini nah ini nih kupidon kita lari ke kupidon nih kan kupidon nih ini udah ilang nih teman-teman coba pronasinya nih ya udah gak ada daun nih udah kita gundulin kenapa ini udah mulai pul disini udah mulai pul udah fokus biar disini aja daun ini buat pengantar nutrisi aja gak ada daun-daun apalagi batang gak ada ini udah sekitar 120 cm udah dapet nih kita udah batasin disini teman-teman nah kayak ini nih ini udah nyampe kita potong nih teman-teman jangan sampai dia memanjang lagi kesana ya udah udah setep disini nih semuanya udah setep disini nanti yang ini nyampe kita stop yang ini nyampe setep nih ini udah kita stop nah udah stop ini ada tunas lagi ini apa kita potong terus gitu ini ada yang belum sini nanti dia panjang kita stop gitu terus aja setelah gitu sambil kita kontrol barangkali di tengah-tengah ini ada tunas-tunas yang memanjang kadang gak keliatan kita harus kita buang kayak ini nih kan ini disini ada yang panjang nih kita sisakan 2-3 daun ini di tengah nih kita potong terus ya di kontrol ya jangan sampai ada kelewat dia panjang sendirian dia akan makan nutrisi tuh ini lagi nih kan ini panjang nih akhirnya kita batasin lagi nah udah buang-buang hidup buang ini jangan sampai 3 hari sini tujuannya apa supaya batang tersier ini dia cepat membesar dan nutrisi tersimpan disini ya terutama nutrisi calon-calon pembuahan nanti memang sih ini belum waktunya pupuk pembuahan tuh dan ini nih maaf tadi kelewat ya sekunder ya kita batasin ini kita batasin di sekitar 2 meter ya teman-teman kita batasin seperti biasa kita lebihkan dulu 2-3 jengkal baru kita potong disini untuk untuk fokus ke tersier yang kita persiapkan setelah ini lanjut ke ini nih ada yang udah siap pembuahan nih contoh nih kan wah ini yang Angelica ya nah ini Angelica dari Kopidon ke Angelica nih nah ini ini yang di bawahnya tambah akar ya om tapi di tambah akar sekitar 2 minggu lalu nih kan baru masuk ya tapi di grounding kan ya tambahnya ini pot tapi tambahnya tambahnya ini pot juga di bawah ini kita sobek kan sobek ke samping ya tapi biar akar tuh ke samping dan kemarin kita cek disini udah kesini akar udah keluar Alhamdulillah dan ini batang kira-kira 3 bulan sejak tanam udah di atas jempol nah ini udah masuk pupuk pembuahan 1 kali tanggal 20 kemarin kita masuk pupuk pembuahan 1 kali ini kita dibikin ini mungkin rencana kita 4 kali nggak kayak di pot-pot jaket sampai 5 kali kenapa? karena ini tanah luas akar lumayan kuat kemana-mana juga untuk sedikit mengirit pupuk jadi kita rencana per 10 hari sekali pupuknya tanggal 20 kemarin pupuk kita pakai MKP aja MKP perbanding itu 4 gram per liter kita pakai ini 20 liter air untuk ini kesini-kesini ya ini akar kesini-kesini jadi kita bagi 3 nih 20 liter air dengan konsentrasi MKP 4 gram per liter untuk pembuahan pertama umur tanam sampai sekarang sekitar hampir 4 bulan lah kurang lebih 4 bulan per bulan ya cuma teman-teman ya ini kenapa 4 bulan mungkin udah sebesar ini waktu bibit itu kita tanam sekitar udah tinggi 1 meter nih udah kurang lebih 1 meter kita grounding disini ya waktu bibit itu di polybag polybag agak gede ya sekitar mungkin itu berapa kira-kira dari bibit ya dari nyambung dari nyambung sekitar 2 bulan 2 bulan 2 bulan dipot agak kecil agak gede nah baru grounding kesini ya kalau ngomor dari bikin bibit kisaran mungkin umurnya udah 5 bulanan lah hampir 6 bulan jadi mungkin wajar juga ya dengan kondisi sebesar ini nah ya tetap semua juga efek kesuburan juga akhirnya bisa besar ini nah ini teman-teman nih yang udah kita batas-batasin fokus di 1 sampai 1,2 meter nih kayak ini udah kita semua persiapan pembuahan ini nah kayak gini teman-teman nih tadi pagi nih kita udah buang-buangin ada 10 pucuk ini pernah nata-nata buah kembang kembang bagus ya bukan pengembang PHP ini udah minta kayak istilahnya minta dibuahin cuma ya kita tetap kita sabarin dulu tunggu nanti mungkin di pemupukan ketiga ya per 10 hari sekali selama ini ya nunggu musim kemarau ya om ya ya mudah-mudahan nanti hujan juga makin jarang karena ini tetap nggak pakai yupi teman-teman nggak pakai naungan kita pasar aja deh mudah-mudahan bisa selamat ini adalah bunga teman-teman bunga yang sering bermunculan di pucuk-pucuk ini yang memang kita nggak pelihara sementara ini karena kita pengen nanti kita pruning sekitar 10-12 matung dari sini supaya percabangan juga lebih rapi tidak berantakan kemana-mana kan ini juga kan ada spes-spes untuk yang lain ya jadi ketika pengennya pruning mudah-mudahan nanti bisa berhasil dan ini sih menandakannya satu ini indikasi angelica ini genjah kedua berarti ini udah mau persiapan pembuahan kita persiapkan ya insya Allah nutrisi udah mulai terisi nah ini dikeluarkan dengan keluarnya bunga-bunga ini pagi tadi itu udah banyak kita buang-bunganya seperti ini ini buah bunga-bunga insya Allah ini kalau kita pelihara jadi buah bagus om ini ada tali-tali ini tali apa ya sebenarnya ini oh iya ini sebutannya tali majun teman-teman tali majun memang tali dibikin tuh untuk tanaman ya untuk tomat melon ini yang untuk merambat-merambat bisa dan ini kelebihan dia dia lentur nggak tajam kuat insya Allah dalam hitungan tahun pun dia nggak putus ya kecuali kena gesekan gunting benda tajam kemungkinan bisa putus sangat lentur kita tarik kebakal ini enaknya satu dia nggak tajam jadi nggak khawatir melukai batang teman-teman kita mau gesek-gesek ikat nggak ini beda sama kawat ya kawat bisa karat dan bisa tajam gitu enak ini ini juga kita dapat belinya di online berapa om ada contohnya yang masih belum dipakai ini nih teman-teman ini nah ini nah ini memang sih karakter ini agak sedikit berbeda produksinya sama cuman mungkin stoknya yang begini sama sama-sama dari ini ya dari bahan kain ya kita itu awalnya dari limbah apa-apa intinya ini bagus ya teman-teman mungkin juga atau dari tekstil ya pabrik tekstil digunakan betul juga lebih irit teman-teman ini bisa buat ikat bisa buat nih tahanan rambatan kayak gini nih teman-teman kita pakai ya pengganti kawat ini pengganti kawat nih untuk bisa ngiket batang-batang kecil kita satu lembar gini bisa kita potong-potong teman belah ya belah jadi tiga batang ini kita ikat kesini ya kita bisa belah nih dibelah jadi tiga jadi lebih kecil lebih-lebih ngirit gitu harganya berapa oh iya ini sekarang 13.000 segitu ini kisaran 250 meter informasi dari penjualnya 250 meter dengan harga 13.000 kalau beli kalau beli dua bisa ini di Bandung sih adanya di Bandung Jakarta udah ada Jakarta udah ada om Rodi jualan gak om? ya? jualan gak om Rodi? gak belum masih fokus ke anggurnya dulu masih fokus ke bibit aja dulu cukup next bisa jual buah bisa jual macam-macam lah yang berhubungan dengan pengangguran